Hai guys jadi hari ini aku mau review Joico color brush yang versi terbaru gitu yaitu brush pen yang mungkin beda sama yang sebelumnya itu yang warnanya putih kalau kali ini itu warnanya hitam dan warnanya tuh bagus-bagus banget gak sih di sini tuh tulisannya sih big in volume yang artinya volume arti tanya itu lebih jauh lebih banyak gitu yuk kita buka jadi sebenernya waktu dari sana nyatokonya itu itu tulisannya di dekat semua tapi karena udah pakai dan aku beresinya kurang rapi jadinya ya begini maaf ya dan yuk kita mulai lihat beras B nya di sebelah sini berasnya itu lumayan besar dan itu mirip banget sama tombol dan di sisi lain ini tuh fine tip lebih mirip ke pensil tika warna-warna gitu loh dan beda sama yang fine tipnya si Joico kalau eh si tombol kalau si tombol itu lebih mirip sama marker oke di sini aku mau bandingin ukurannya si brush pen Joico ini sama brush pen tombol kalau dilihat dari bentuk kasih hampir mirip dan panjangnya itu lebih panjang tombol sedikit tapi overall oke kok dan kayak yang tadi aku bilang ini tuh fine tipnya lebih mirip ke marker beda sama yang si Joico punya ini kalau dia lebih mirip ke pensil tic atau kayak yang pulpen gitu oh iya karena aku udah nggak sabar buat nge-review brush penya aku sampai lupa kalau aku harus nge-review dari packagingnya yang aku lihat packagingnya itu sih bagus dia tuh punya kayak plastik Mika gitu dan mika jadi aman kok Ayo kita mulai bikin swatchesnya dan disini aku tuh perpek retas ukuran A5 dari The Big Boss aku lupa disini itu ketebalannya berapa so yuk kita mulai yang pertama aku mau tulis di sini itu judulnya swatches Joico color brush dan sekarang aku mau coba dari yang warnanya merah menurut aku ini tuh brushnya agak susah buat dibikin abstract jadi aku tuh susah ngebedain kayak yang tebel mana dan yang tipis mana dan menurut aku juga brushnya ini bakal cepet ngefray kalau kalian makinnya nggak hati-hati so kalian kalau pakai hati-hati ya dan aku pikir ini tuh bakal selues brush tombo karena dari tampilannya segala macemnya tuh mirip tombo ternyata enggak tapi overall oke kok oh iya menurut aku buat kalian yang baru banget pengen belajar retil ring aku nggak terlalu menyarankan untuk kalian beli ini karena aku takut ya buat beberapa hari kalian pakai itu brushnya udah ngefray tapi buat yang udah sering latihan atau udah bisa aku sangat menyarankan ini karena dengan harga segitu dan kualitasnya itu oke banget tapi itu semua kembali lagi kepada kalian oke guys aku disini hanya menyarankan aja oke guys terus jadi disini aku bikin contoh gradasi dari super brush ini jadi disini aku pakai tiga warna dan menurut aku ini brush paint ini tuh gampang ngeblend satu sama lain gitu oke guys jadi pas dilihat ini tuh ghosting parah gak tau karena brush paintnya atau emang ketebalan dari kertas yang aku pakai ini kurang oke guys jadi ini tuh hasil penampakan yang tadi kita buat swatchesnya dan overall aku suka warna-warnanya karena ya lebih bagus gitu dan disini aku punya satu warna favorit dari joico brush paint ini yaitu warna pinknya karena warna pinknya itu nggak terlalu mencolok gitu warnanya jadi sesuai yang di instagram kali ini aku mau buat giveaway special 0,5k followers dan 3000 subscriber dan ini ada beberapa hadiahnya dan buat kalian yang pengen ikutan giveaway ini kalian bisa cek instagram aku at heystudies12 karena disana tuh ada ketentuan dan syarat untuk mengikuti giveaway ini terima kasih guys atas partisipasinya bye 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 Terima kasih.